Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya, Kak David Pada video kali ini, kita akan membahas soal tentang penalaran matematika Nah, di soal ini, kita diberikan data dalam bentuk diagram batang Nah, untuk tipe soal seperti ini Kalian bisa baca dulu pertanyaannya ya Nanti baru balik lagi kita perhatikan atau kita analisis datanya itu seperti apa Jadi, biar pengerjaannya itu lebih efisien Nah, pada soal kali ini, yang ditanyakan adalah Provinsi, provinsi mana yang mengalami penurunan jumlah siswa lolos SNN-PTN Nah, apakah kita harus mencari satu-satu? Nah, ini nilai berapa? Ini berapa? Nah, tentu saja tidak perlu ya Jadi, kita cukup amati saja datanya atau diagram batangnya Mana yang mengalami penurunan? Nah, untuk batang yang titik-titik itu adalah data untuk tahun 2021 Sedangkan yang bergaris-garis itu adalah data untuk data yang tahun 2022 Nah, kita amati mana sih daerah atau provinsi mana yang mengalami penurunan Kalau di Jawa Timur, kita lihat diagram batangnya Nah, ini mengalami kenaikan Walaupun sedikit ya, ini ada perbedaannya Jadi, untuk provinsi Jawa Timur Dia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Dari 2021 ke 2022 Begitu juga untuk provinsi Jawa Barat Nah, ini mengalami kenaikan Untuk Sumatera Utara Nah, dia mengalami kenaikan juga Untuk Jawa Tengah Nah, ini untuk di Jawa Tengah Untuk diagram batangnya ternyata ada perbedaan Dari 2001 ke 2022 Dia mengalami penurunan Walaupun sedikit Dia mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022 Untuk provinsi Aceh Nah, ini sangat jelas ya Terlihat Dari 2021 ke 2022 Dia mengalami kenaikan Jadi, kita tidak perlu hitung nilainya berapa Kita cukup amati saja Diagram batangnya Jadi, mana yang mengalami kenaikan Dan mana yang mengalami penurunan Nah, jadi untuk soal ini Provinsi yang mengalami penurunan Jumlah siswa lolos SNPTF Adalah provinsi Ya, benar Jawabannya adalah Jawa Tengah Nah, jadi seperti itu teman-teman Cukup mudah bukan? Nah, semoga video kali ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya Cek description box di bawah ini Untuk informasi update seputar Bimbel SG Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat Terima kasih